. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol melantik tim koalisi dan tim relawan Kabupaten Lani Jaya. Pelantikan tim koalisi dan relawan tersebut dilakukan saat kedua calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu itu melaksanakan kampanye terbatas di Tiong, Kabupaten Lani Jaya Sabtu-Tanggal 12 Oktober tahun 2024. Pelantikan diawali dengan ibadah dan doa bersama di lapangan Ampera Kota Tiong, Kabupaten Lani Jaya. Tugas dan tanggung jawab ini kepada Ketua Tim Koalisi Kabupaten Lani Jaya. Disaksikan oleh semua, lebih-lebih ala mahal kuasa, supaya pergi bagian yang kami punya, cari dan ambil. Bagian orang lain punya, jangan ambil. Ketua Tim Relawan Kabupaten Lani Jaya, Roni Tabuni dalam orasinya mengatakan setelah dilantik maka Tim Relawan telah siap merebut, mendukung, mengawal dan memenangkan John Tabo dan Ones Pahabol di Pilkada tahun 2024. Roni Tabuni menegaskan bahwa di Kabupaten Lani Jaya terdapat 39 distrik dan 354 kampung yang akan direbut, dikawal untuk memenangkan pasangan nomor urut 1, John Tabo dan Ones Pahabol menjadi gubernur Provinsi Papua Pegunungan pertama. Kabupaten Lani Jaya, 39 distrik, 354 kampung, kami siap mengawal, siap mendukung, siap menangkan. Tiongla Nijaya, Corak Papua. Tiongla Nijaya, Corak Papua. Wow, Wow!